Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat, senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini Oke, here Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Kita masih di lesson 2 Ya Where is the teacher's office? Kita akan mempelajari lesson yang kedua, part 2 Ya, second part, bagian yang kedua Lesson 2 Melanjutkan metri kita pada minggu kemarin Oke, yesterday We have Link about the Part of the art school Jadi, ada bagian-bagian apa saja yang terdapat di sekolah Jadi, anak-anak bapak kemarin Sudah belajar ya Ruangan-ruangan apa saja Bagian-bagian apa saja yang terdapat di sekolah Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Yaitu bagaimana cara kita menunjukkan Letak sesuatu tempat atau letak sesuatu ruangan yang ada di sekolah kita Oke Before we go on to continue our English lesson for today Ya, sebelum kita memulainya Let's Praying together with our religion Mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita Masing-masing Praying Begin Alhamdulillah Finish Oke Oke All of my students Open your English textbook Silahkan anak-anak semuanya Buka buku paket bahasa Inggrisnya Open your English textbook Page 20 Ya Start from page 20 Silahkan dibuka Mulai dari halaman 20 Kita akan belajar pada hari ini Mulai dari halaman 20 Oke Kita akan melanjutkan bagian yang kedua Yaitu Giving Direction Apa itu Giving Direction pak? Giving Direction artinya memberi pertunjuk atau arah Nah Setelah kita mengetahui ruangan-ruangan apa saja yang terdapat di sekolah Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita memberi pertunjuk Giving Directionnya Ya Supaya Seseorang atau orang lain jelas ada apa saja ruangan di sekolah kita Teman kita bisa tahu Dan lainnya Oke Nah Untuk melakukan Giving Direction Ya Giving Direction ini Nah disini kita akan mempelajari Profession ya Kata bantu Yang akan memenunjuk Membantu kita untuk memenunjukkan Memberi pertunjuk Atau orang letak sesuatu tempat Nah Professionnya apa saja Ada beside Ya Follow me Ikuti bapak nak Beside Beside Artinya di samping Between Ikuti bapak nak Between Di antara Next to Next to Di sebelah A faucet A faucet Berhadapan Atau di seberang In front of In front of Di depan Behind 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 Di belakang Oke semuanya ikuti bapak ya Beside Between Next to A faucet In front of Behind Ya There are prepositions Ya Jadi inilah Proposition yang akan kita gunakan Untuk menunjukkan Letak sesuatu tempat Berdasarkan P Petana Nah Biasanya kalau untuk menunjukkan Sesuatu tempat Kita diarahkan dengan Sebuah P Peta Atau denah Ya Sorry Kita ini fokusnya ke denah Ya anak-anak Map Denah ya anak-anak Bapak semuanya ya Oke Silahkan tanda-anak Berhatikan di halaman 20 There is a map Ya Ada suatu Peta Yang menunjukkan Letak Ruangan Di Suatu sekolah ya Kita anggap aja ini Sekolahnya adalah YPM Elementary School Kita anggap aja Sekolah kita ya Nah Ada apa saja ruangan disini Ya anak-anak Bapak Nah Boleh lihat disitu Dari halaman 20 Sampai di halaman 21 Oke Oke Sekarang coba Anak-anak Bapak Perhatikan Halaman 22 Page 22 Ya Coba kita lihat Bagaimana cara kita Untuk menyanyiakan Letak suatu tempat Menggunakan Giving direction Using the proposition Ya Menanyakan tempat Menggunakan Proposisi Oke kita lihat disini Oke let's see Percakapan ya Ada Anak-anak Seorang anak laki-laki Dengan Guru Ya Student and teachers Oke let's see Excuse me Where is the laboratory Excuse me Where is the laboratory Permisi Dimana Perpustakaan Di permisi Dimana Perpustakaan The teacher Giving answer Laboratory Labor Ya It's beside The principal's office Oversight The toilet Nah Labor Disamping kantor Kepala sekolah Di depan Toilet Nah Itu kata gurunya Memberi petunjuknya Ya Berarti disini Proposisi yang digunakan Adalah Beside Beside itu artinya Adalah Disamping Principal office Kantor kepala sekolah Oversight Oversight Apa artinya tadi Berhadapan Atau bersebrangan Jadi dia Memberikan petunjuk Disamping kantor Kepala sekolah Bersebrangan Atau berhadapan Dengan Toilet Jadi cukup Jelas Petunjuk yang diberikan Giving direction Dari guru Untuk Anaknya Bertanya Tentang Dimana Letaklah Labol Oke Kemudian si murid Memberikan jawaban Atas penjelasan Dari gurunya tadi Dia memberikan ucapan Thank you Thank you Apa artinya thank you Dari Makasih Never mind Oke Anak-anak bapak semuanya Nah inilah salah satu Contoh bagaimana caranya Kita mau menanyakan Letak sesuatu tempat Menggunakan Bahasa inggris Terus bagaimana cara kita Menggunakan Prevasion Untuk lebih memudahkan Kita Memahami Dimana Hasil Letak Satu tempat Oke Anak-anak bapak semuanya Oke Let's see Let's see P20 Nah perhatikan lagi Kembali disini Ada suatu Map Denah ya Banyak anak perhatikan Di halaman 20 Ini ada Terdapat di buku Anak-anak bapak semuanya Halaman 20 Sebuah map Ada bagian apa saja Disini ada Teacher's Office Ruang Ruang Guru Library Perpustakaan Principal's Office Ruang Kepala Sekolah Room 2A Ruangan kelas 2A 2B Ruangan kelas 2B 2C Ruangan kelas 2C Terus disini ada lagi Halaman sekolahnya School Yard Nah nanti Berdasarkan dana disini Kita akan mencoba Kita tanya Dia akan letak Tempat-tempat Yang kita bacakan tadi Oke next For example Where is the Principal Office Dimana Letak kantor Kepala Sekolah Atau dimana Kantor Kepala Sekolah Oke Start from Principal Office Kita langsung Fokus ke Principal Office Atau kantor Kepala Sekolah Nah dia menanyakan Dimana ruang Kepala Sekolah Oke Principal's Office Is Beside The Library Beside The Library Ya Library Nah disamping Perpustakaan Karena dia bersampingan Dengan Perpustakaan Nampak ya Anak-anak semuanya Di denanya ya Oke Second Yang kedua Where is Where is the Room to be Nah kita fokus ke To be Kelas ruangan 2B Coba anak-anak Tunjuk Ruangan kelas 2B Nah kita perhatikan Pertanyaan tadi Nah dimana letak Dimana kelas 2 Ruangan kelas 2B Nah coba anak-anak Perhatikan disitu Dimana posisi letaknya Iya Di antara Pak Kita menggunakan Proposition Di antara Apa di antara tadi Between Kenapa di antara Karena dia berada di Tengah-tengah Ruangan 2A Dan 2C Iya benar Maka kita menggunakan Kata prepositionnya Adalah Between The room to be Between room 2A And room 2C Ruangan kelas 2B Terletak di antara Ruangan kelas 2A Dan 2C Begitu ya anak-anak Bapak semuanya Oke sekarang The last example Contoh yang terakhir Kita akan menanyakan Where is the room 2A Dimana letak Ruangan kelas 2A Oke fokus Let's see Silahkan anak-anak Bapak lihat Di denangnya tadi Di alaman 20 ya Lihat ruangan 2A Tunjuk ruangan 2A dulu Iya Terus kita akan melihat Ya Dimana Posisi 2A ini Nah The room 2A Offersage The teacher's office Nah Ya Berhadapan dengan Kantor kepala Sekolah Atau berseberangan Maka kita menggunakan Proposition The room 2A Offersage The teacher's office Ruangan kelas 2A Berhadapan dengan Kantor kepala Sekolah Oke ya Anak-anak bapak semuanya Ngerti ya Jadi anak-anak Perhatikan letaknya dulu Dimana letaknya pada denah Jika menunjukkan letak Suatu tempat ya Jangan lupa denahnya Duperhatikan dulu Terus baru kita menggunakan Kata Proposition yang benar Oke anak-anak bapak semuanya ya Kita lanjut Nah Let's see Your English textbook P21 Silahkan anak-anak Perhatikan halaman 21 Oke Instruction Kita baca dulu instruksinya Ada apa disurukan Ngapain kita disini Answer Answer the questions Based on School map Below Jawab pertanyaan Berdasarkan Map Atau denah sekolah berikut Dan Use correct the proposition Gunakanlah proposisi yang benar Maksudnya yang benar itu Ya sesuai Jika dia berhadapan Gunakan yang berhadapan Jangan kita ambil yang Ya Apa sisanya Di samping Oke Disini ada Toilet Room 1A 1B 1C Teacher's office Laboratory Room 2C 2B 2 I'm sorry Room 2A 2B 2C Infirmary Dan Kita start From here Startnya Kita mulai dari sini Oke Kita Mulai masuk Belok kiri Berarti kita Startnya dari Laboratory Oke anak-anak bapak semuanya ya Oke Jadi Nanti ada soal Di slide berikutnya Jawabannya Berdasarkan Mapnya ini ya Jangan lupa Anak-anak semuanya Gunakanlah Proposition yang benar Oke